Jangan lupa nonton terus Paranormal ini berat-beratkan sebut Rizky Bilar masih meragu pada Lesti Belum cinta bertepuk sebelah tangan karena ini Seperti sebuah judul lagu paranormal ini sebut Lesti Kejora pada Rizky Bilar bertepuk sebelah tangan Belakangan ini publik tengah dihebohkan dengan perjalanan antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar Perjalanan tersebut bermula ketika keduanya diundang dalam sebuah acara yang sama Kedekatan Lesti dan Rizky Bilar ini sontak mencinta perhatian banyak orang Salah satunya adalah paranormal Nyai Ratu Kidun Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Nyai Ratu Kidun mengungkap kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Wah kira-kira seperti apa terawangan Nyai Ratu Kidun ya Menurut kalian guys? Secara belak-belakan Nyai Ratu Kidun menuliskan bahwa Lesti benar-benar sudah berharap besar pada Rizky Bilar Bahkan Lesti yang sebelumnya pernah cukup lama menjalin cinta dengan Rizky di akademi Seketika move on ketika mengenal Rizky Bilar Mudah ganteng auranya pun sangat bagus karirnya cemelang Cewek mana yang gak suka termasuk Nyai Lesti sampai langsung bisa move on dari mantannya Dan berharap RB segera nembak Kalau saya lihat dari gerak-gerik tubuh Lesti dari cara dia bicara Dari kata-katanya ada banyak seolah bercanda tapi itu sirus murni dari dalam hati Dari cara menatap RB yang penuh makna tulis Nyai Ratu Kidun Sayangnya cinta Lesti harus bertepuk sebelah tangan Sebab berdasarkan terawangan Nyai Ratu Kidun Melihat Rizky Bilar belum benar-benar yakin dengan perasaannya Cuma sayangnya RB masih terlalu banyak mikir Dia belum benar-benar yakin dengan perasaannya Iya sih rasa kagum udah ada Rasa sayang sebagai teman udah ada Rasa nyaman udah ada tapi untuk rasa cinta belum Kalaupun saat ini mereka dekat itu hanya untuk nyenengin para netizen di Indonesia Ada kerjasama Yang kedepannya insya Allah akan semakin banyak mereka untuk kerjasama Akan banyak tawaran nanti untuk mereka termasuk nyanyi bareng Sambung Nyai Ratu Kidun Lebih lanjut menurut Nyai Ratu Kidun hal tersebut terjadi Lantaran Rizky Bilar bukan tipe pria yang muda jatuh cinta RB ini tipe orang yang gak muda jatuh cinta Terlalu banyak mikir Terlalu banyak pertimbangan Kurang garcep Kurang peka Giliran udah diambil orang baru deh nyesel Tapi dia sangat baik orangnya Romantis Penyayang Ungkap Nyai Ratu Kidun Selain soal kedekatan Dengan Lesti Paranormal kejangan ini pun mengungkap Hubungan sebenarnya antara Rizky dan Dindahau Meski tak pernah berpacaran Nyai Ratu Kidun menyebut diantara keduanya masih menyimpan rasa Tak hanya itu Ia juga meramalkan Bahwa nantinya Dindahau akan kembali curhat pada Rizky Bilar Soal sama deha Mereka sebenarnya gak pernah pacaran Tapi ada rasa cinta diantara mereka Yang sama-sama dipendam Sampai saat ini pun rasa itu masih ada Iya Awalnya mereka temenan Tempat curhat lama-lama saling nyaman Saling sayang Saling cinta Cuma mungkin ini udah jalannya Jadinya mereka gak bisa bersatu Lagian Kalau gak gitu Gak akan seheboh ini Ambil hikmahnya aja Tapi kalau saya lihat Suatu saat nanti Dha akan curhat lagi Sama MB Ungkap Nyai Ratu Kidun Kendati demikian Nyai Ratu Kidun hanya bisa berdoa Semoga nantinya Rizky Bilar Bisa membuka hatinya untuk Lesti Sekarang mah kita doakan Semoga kedepannya RB bisa lebih membuka hati untuk Lesti Biar para fans bisa lebih bahagia Melihat mereka bahagia sampai nanti Karena Lesti juga bagus Rizky lancar Sekarang apa? Sukses untuk kalian berdua Itulah guys Pandangan Paranormal Rawangan paranormal Yang belak-belakan Bahwa sebut Bilar masih belum Merasa cinta Terhadap Lesti Tapi Lesti sudah berharap Akan kehadiran sosok Pengganti Rizky di Akademi Lalu bagaimana untuk kalian kira-kira? Jangan lupa Kalau komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye-bye Terima kasih telah menonton